Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memberi nomor atau merubah nama di dalam email ya Jadi google class itu satu paket dengan gmail Jadi kalau nama di dalam gmail itu anda merubah, otomatis di dalam google class akan ikut berubah Oke, saya mulai dulu langkah-langkahnya ini Oke, kita mulai dulu langkah pertama Ya, saya buka email saya Ya, saya buka email saya ini Ini Kemudian berikut, saya masukkan passwordnya Sama seperti biasanya Sudah Langkah berikutnya sudah Selanjutnya adalah saya masuk ke bagian setelan atau setting Tentunya seperti roda berkiriki ya Ini, disini, ini Akan mencoba tulisan setelan Ini saya pakai komputer ini ya, saya pakai komputer Klik Sudah Setelah saya klik ini Langkah berikutnya adalah Ini Saya klik ya, setelan Sorry, ini ada kelewatan Kita klik lihat semua setelan Ya, kita klik lihat semua setelan ini Ini Nah, ketiga Klik Lihat Lihat semua setelan Lihat semua setelan Lihat semua setelan Lihat yang keempat ini Yang kelima Klik ke enam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Ini, ya Ini Sudah klik ya Tadi sudah saya klik Lihat semua setelan Sekarang langkah keempat adalah Saya klik akun dan impor Sudah Setelah itu Kita Pada bagian ubah setelan ini ya Ini, pada ubah setelan Bagian Ubah setelan akun Ya, ubah setelan akun ini Ini, pada bagian ubah setelan akun Klik setelan akun Google lainnya Ini ya Klik setelan akun Google lainnya Saya klik ini Nah Sudah, sudah muncul ini ya Muncul seperti ini Tambahan seperti ini Terus berikutnya Saya klik info pribadi Sudah Ini ya Saya klik info pribadi Sudah Terus kemudian klik nama Anda Jadi, nama saya Saya klik Nama saya Saya klik Sudah, saya klik ya Selesai, ini Saya klik Berikutnya adalah Nama, pada nama depan Masukkan 4 digit terakhir Dari name Anda Misalkan Saya masukkan Kosong 4 digit terakhir Ada Kosong Satu Enam Tiga Ya Saya beri underscore Jadinya gini Tampilannya ya Ini Kalau sudah Klik simpan Terakhir Kesimpulan Klik simpan Nah, ini Sudah Nah, ini Mungkin perlu Waktu agak lama Untuk menampilkan Perubahan Tunggu dulu Biar ini hilang Biasanya Kalau ini sudah hilang Kalau ini sudah hilang Ya Kalau ini sudah hilang Di sini Sudah muncul Nah, benar kan Saya klik Muncul 0163 Ahmad Safruddin Selesai ini Jadi, menurut Nama Seperti itu Caranya Ya Langkah berikutnya Adalah Kita akan Membuat Google Class Ya Langkah berikutnya Kita akan Membuat Google Class Ya Oke Caranya bagaimana Biarkan Tampilannya Seperti ini Atau Biarkan Posisi Anda Masih dalam Posisi Google Anda Terbuka Saya cek dulu Aja dulu Ini Oke Masih aman Setelah itu Karena ini Masih terbuka Di Pojok Kanan Atas Ini ada Titik-titik Terulis Aplikasi Google Ini tinggal Diklik Aja Ini Klik Kita scroll Kebawah Di sini Ada Namanya Google Class Atau Classroom Ya Classroom Saya klik Sudah Sini Tulisan Google Classroom Membantu Kelas Berkomunikasi Behimat Waktu Dan Tetap Teratur Berikutnya Tinggal klik Lanjutkan Selesai Berikutnya Tinggal Kalau Masuk Ke Kelas Tinggal klik Join Ini plusnya Kita klik Plus Kemudian Klik Gabung Ke Kelas Gabung Ke Kelas Gabung Ke Kelas Gabung Ke Kelas Masukkan Kode Kelasnya Berapa Coba Saya Cek Dulu Kode Kelasnya Berapa Sekarang Saya Gabung Ke Kelas C Ini Nomornya Adalah G 6 5 CD 7 O Dah Gabung Kalau Nulisnya Benar Kelasnya Gabung Langsung Diterima Oke Saya Klik Gabung Sudah Masuk Ini Sudah Selesai Sudah Masuk Ini Ke Kelas C Jadi Kalau Misalkan Anda Mau Tanya Tinggal Tulis Disini Aja Ini Ini Pengumuman Pengumuman Ini Terus Ya Agar Setiap Kali Saya Upload Sesuatu Ada Pemberitahuan Sedangnya Di Notifikasi Ini Diklik Caranya Notifikasi Setalan Ya Ada Setalan Notifikasinya Diaktifkan Terima Notifikasi Email Ini Diaktifkan Oke Saya Kira Itu Aja Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kini Of Sincron Isėmen Kini Dari